Isinya kaliterafi. Langkaian acara Festival Sodagar Kampus yang digelar di Gedung Sutarjo Universitas Jombar ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari kalangan mahasiswa. Acara ini merupakan Festival Sodagar Kampus pertama di Indonesia yang digelar oleh penggerak ekonomi yang tergabung dalam pegiat program New Generation Development dan didukung oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPNI Jombar. Melalui acara ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk para siswa SMA, mahasiswa, pelaku usaha, dan eksekutif untuk mengembangkan diri khususnya dalam berwirausaha. Karena sebenarnya banyak mahasiswa Jombar yang memiliki potensi unggul dalam mengembangkan usaha sehingga beberapa tahun terakhir geliat wirausaha mereka terus berkembang meskipun dengan dana yang terbatas melalui iuran dengan teman-temannya. Diharapkan gerakan ekonomi generasi muda ini bisa menopang kemajuan Kabupaten Jombar. Tak hanya itu, para peserta juga dikenalkan konsep New Generation Development sebagai suatu konsep baru untuk mempersiapkan generasi-generasi masa depan yang penuh inspiratif, daya juang, dan jiwa entrepreneurship. Sehingga dalam segala lini, baik pegawai negeri maupun swasta, bisa lebih gigih untuk mengembangkan potensi diri dan mengejar titik pencapaian yang lebih tinggi. Ini adalah festival sedegara kampus pertama di Indonesia. Dan saya lakukan di Jombar karena, bukan karena supportnya Mas Agusta. Kalau kita ini kan, ini adalah gerakan bersama ya Mas ya, jadi nggak bisa dikerjakan sendiri, ini butuh kerjasama dari segala macam, dan saya mendapatkan support luar biasa di Jombar. Kita sampaikan ke Pak Cici, entah untuk para panggung usaha muda ini lebih diarahkan, sehingga jualan tidak hanya sehingga jualan, jualan tidak hanya value yang mau ditampilkan ini yang banyak-banyak. Jadi itu yang kita, kita maksudnya yang berfungsi, sehingga jadi sesuatu yang proyeksi dan sampai terbanyak cember, bisa jadi sebaikan oleh muda-muda yang punya pikiran, yang biasa. Ini apa ya? Dari Jombar, DKI Jombar, 1 TV, melaporkan.